Intro Organisasi kumpulan penghimpun organ rakyat Indonesia bersama mahasiswa dan warga kampung Pagutan Desa Rumpin, Kejamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar aksi demo di depan kantor Mabes Polri. Aksi ini dilakukan guna melaporkan tindakan anarkis yang telah dilakukan oleh pihak PTBSD yang telah menutup akses jalan warga satu-satunya secara sepihar dengan menutup akses jalan satu-satunya aktivitas warga selama satu tahun ini sehingga berdampak kerugian yang besar selama penutupan akses jalan tersebut warga tidak lagi bisa bekerja dan membayar kreditan kendaraannya sampai ditarik oleh pihak debitur. Menurut koordinator aksi demo, Haidin Deni Supriyadi atau biasa di Sapa Dayeng Iding menyampaikan, kami dari KPORI mewakili warga masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait adanya penutupan akses jalan yang dilakukan oleh pihak PSD Yohanes Bari secara sepihak, anarkis dan semena-mena, dan kedatagan kami disini guna meminta dukungan dari Mabes Polri untuk membuka akses jalan tersebut, kata Dayeng Iding. Menindak lanjuti adanya laporan aksi demo Kapolri melalui perwakilannya, Intelkam menanggapi kemungkinan pihak manajemen PT PSD tidak mengetahui adanya surat yang memicu perbuatan anarkis yang dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat, sehingga diperlukan pendalaman terkait persoalan ini. Ketua Umum KPORI Margo Yuwono mengatakan, dari analisis data yang diperoleh bahwa PT PSD tidak peka terhadap persoalan bangsa dan negara, ucapnya. Sementara aliansi mahasiswa jika hal ini diabaikan dan tidak ada solusi yang terbaik, maka akan melakukan aksi demo yang lebih besar lagi karena hal ini menyangkut hidup orang banyak, ungkap MJENI Syafi, perwakilan dari aliansi mahasiswa. Terima kasih telah menonton!